Pro 1 KANEL INFORMASI DAN INSPIRASI Pro 1 Baik bergerak, pastikan ada masih bersahabat Pro 1 Dan masih di ngopis time ya Yud Pagi hari ini Pagi ini Dingin? Dingin, dingin ya Belum terdampak El Nino, begitu tinggi ya? Iya Matahari juga baru mulai muncul ya, Rekonotiem Belum terlalu menghangatkan ya Biasanya kalau pagi ini cerah Kalau cerah tentu semakin unik kan ya, Rekonotiem Apalagi kita yang terkurung di studio seperti ini ya Iya, dua kali dinginnya ya Ya, pendengar kita membahas topik waspada dampak El Nino Sebagai mana Rekonotiem Dari, kita lansir dari BMKG kelas 2 Minangkabau nih Rekonotiem Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Melalui kepalanya Desindra, Deddy Kurnewan Mengatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat ini Belum terdampak fenomena El Nino nih Rekonotiem Memang cuaca yang melanda beberapa pekan terakhir Itu dinyatakan sebagai fenomena biasa Rekonotiem Mungkin puncaknya musim panas juga ya Memang kita merasakan terjadinya mungkin peningkatan suhu ya Rekonotiem Sama mana dari pagi, malam hari pun yang seharusnya dalam kondisi agak dingin biasanya Rekonotiem Dan sekarang mungkin masyarakat sebagian daerah di Sumatera Barat Ada juga yang merasakan bahwa ada panas juga ya Semuanya ya betul Malam-malam itu gak pakai selimut gak apa-apa ya Karena memang itu tadi dampak El Nino Ya padahal kita mungkin yang begini berada di dataran tinggi ya Rekonotiem Dengan kondisi banyak gunung ya itu seharusnya kondisinya lebih dingin ya Dari masyarakat yang tinggal di dataran rendah atau di pantai ya Rekonotiem Namun BMKG menyatakan bahwa ini belum dampak El Nino itu belum terlalu dirasakan untuk Sumatera Barat ya Rekonotiem Memang ini pengaruhnya ada cuaca di sumber mulai berangsur normal malahan sekarang ya Rekonotiem Bukan ada dampak El Nino yang begitu signifikan kita rasakan Dan ini berdasarkan petawan BMKG melalui suhu muka laut SML di Samudera Pasifik bagian tengah Masih normal nih Rekonotiem Karena itu fenomena El Nino belum terjadi di Sumatera Barat Dan memang El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di Rekonotiem Di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah Dan pemanasan ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah Dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia sendiri Namun cuaca panas yang dirasakan di sumber beberapa tahun terakhir Itu menurut BMKG dikibatkan oleh tutupan awan sangat sedikit ke bumi Karena adanya transisi cuaca ke musim kemarau sehingga berdampak dengan kena ikan suhu Nah seperti itu informasi dari BMKG ya pendengar yang kita terima melalui BMKG sendiri Dan saat ini masih masa transisi tutupan awan dari pagi sampai sore itu sangat sedikit Sehingga sinar matahari maksimal diterima oleh bumi Ingat katanya sinar matahari tidak awan karena awan masih tipis ya Jadi cahaya matahari itu langsung ke bumi dan terasa panas lebih dari biasanya Lebih langsung menyengat ya Ya baik ini fenomena ini memang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu Ini suhu ekstrim itu melanda dunia termasuklah Indonesia Benar sekali termasuk kita wilayah Sumatera Barat Ya khususnya bukit tinggi juga ya Rekan Rupiah Dan ini untuk wilayah Sumatera Barat sendiri Meskipun memasuki musim kemarau ya Rekan Rupiah Namun curah hujan masih cukup tinggi Dan ini yang menjadi beda antara Indonesia bagian tengah dan timur nih Rekan Rupiah Di mana Indonesia bagian barat ini Walaupun ada terjadi kenaikan suhu ya Rekan Rupiah Dengan peningkatan intensitas cahaya matahari yang langsung ke bumi ini Namun kita masih dalam kondisi juga curah hujan yang tinggi seperti itu ya Rekan Rupiah Betul Jadi saat cuaca panas jadi ini tidak terlalu kita rasakan dampaknya saat hujan juga terjadi Dalam satu minggu itu katakanlah ada beberapa kali ya Rekan Rupiah Dan itu BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap pospada Juga terkait potensi kebakaran mungkin ya Rekan Rupiah Buat cuaca yang panas melanda ini Dan saat cuaca panas ini kekiringan juga terjadi ya Rekan Rupiah Dan potensi kebakaran baik itu di lahan maupun hutan juga diwaspadai ya Di samping juga kelalaian masyarakat mungkin di rumah bisa akibat Mungkin lupa matikan kompor segala macam ya Juga ada faktor-faktor lain yang bisa mengganggu aktivitas kita sendiri Ya Rekan Rupiah sambil menunggu informasi ya dari narusumber yang akan membahas topik ini lebih jauh ke depan Kita berit dulu untuk mendengarkan beberapa informasi yang datang Terima kasih telah menonton! 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 Bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana alam yang terjadi di atmosfer, air, dan lautan. Beberapa bentuk bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi akibat curah hujan tinggi adalah Longsor, banjir, banjir bandang, jalan licin, pohon tumbang, angin kencang, gelombang tinggi, banjirop, dan lain sebagainya Langkah penjagaan hidrometeorologi yang dapat kita lakukan adalah Tidak membuang sampah sembarangan, memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon besar Membersihkan saluran air hingga sungai Menjaga kebersihan lingkungan, selalu memperbaharui informasi perakiraan cuaca dari sembar yang kompeten Sedangkan upaya penjagaan hidrometeorologi jangka panjang yang dapat dilakukan adalah Menanam pohon dan pengembangan hutan bakau atau mangrove yang dapat mencegah terjadinya tanah longsor Sekaligus mengikat air tanah sebagai persediaan saat kemarau panjang Terima kasih telah menonton! 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 elasin telah menonton! cuca panas yang melanda beberapa pekan terakhir ini merupakan fenomena biasa seperti apa yang kita kutip dari BNKG tadi ya Rekan Wati dan memang puncak parahnya itu Agustus dan September ini ya bagian terdampak itu memang terjadi namun kita juga minggungkan masyarakat dan pendengar kita di kesempatan pagi hari ini untuk tetap masuk pada juga ya Rekan Wati sehingga fenomena-fenomena seperti ini tidak menimbulkan kegaduhan ya Rekan Wati mungkin informasi mungkin ada masyarakat yang kurang paham akan lebih baik mencari informasi yang detail ya Rekan Wati melalui situs BNKG sendiri karena disitu ada pernyataan BNKG bahwa ini bukan dampak El Nino yang digadang-gadang menjadi penyebab situasi seperti sekarang ini ya Rekan Wati ya pendengar dengan demikian berakhir sudah mengopiskan kita untuk hari ini di si Rabu 2 Agustus 2023 dengan topik waspada dampak El Nino saya Yudhi Prama Agustino pamit dari Angkasa Pagi kita kembali ke Rekan Wati Kuzuma Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejak pertama kali ku melihat ada apa itu dibalik senyummu sejak pertama kali ku melihat ada apa itu dibalik senyummu sedang merayukku matamu telah bicara oh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sampai kemudian berlaku terus berjalan menikmati terus berlaku selamat menikmati dan jangan buka Aku tak merasakan itu Berikan tanda padaku Aku sadari Aku merasakan diriku Tak mati usmu Tak hanyamu Janganlah lama-lama Bila kau tak dapat Tentang ku jolaki hatiku Janganlah lama-lama Tentang ku pasti ada sesat Karena kau hilang Langsung biar Aku tak memuji Bila saatnya nanti Mungkin Tentang ku Bila kau tak dapat Tentang ku jolaki hatiku Janganlah lihatimu Janganlah lama-lama